Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Ciater, tepatnya di depan Gerbang 2 Pemandian Air Panas Sariater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu 11 Mei malam sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut melibatkan satu bus pariwisata Transputra Fajar yang mengangkut para siswa dan tenaga pendidik SNK Lingga Kencana Depok serta dua kendaraan sepeda motor dan satu unit kendaraan roda empat. Informasi yang diterima Tribun Jabar.id dalam kecelakaan tersebut dikabarkan sembilan orang tewas terdiri dari empat perempuan dan lima laki-laki. Kemudian korban luka berat 17 orang. Salah satu saksi mata bernama Sandi menyebutkan bahwa kendaraan yang melaju dari arah Bandung menuju Subang itu diduga dalam kondisi mesin mati. Bahkan ia mengaku tidak mendengar suara klakson sama sekali. Sandi mengatakan bus yang melaju dengan kecepatan tinggi tersebut sempat oleng sebelum menabrak sejumlah kendaraan yang melintas dari arah berlawanan. Ia bersama warga lainnya mengaku terkejut dengan kejadian itu. Pantauan Tribun Jabar di lokasi sekitar pukul 22.20 waktu Indonesia Barat. Proses evakuasi bus pariwisata dengan nomor polisi AD7524OG itu berhasil. Evakuasi bus yang terguling tersebut berlangsung sekitar tiga jam. Evakuasi dilakukan dengan dua kendaraan derek dan satu unit truk pengangkut galon air mineral. Diketahui kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat itu terjadi. Diduga rem kendaraan tersebut blong hingga bus nahas tersebut terguling dan tergusur hingga terhenti di depan gerbang objek wisata Sari Masjater atau Masjid As Saadah. Selain menabrak sejumlah pohon, bus itu juga menghantam dua motor di TKP. Saat ini TKP masih dijaga puluhan personel kepolisian bahkan berimob dari Cikole pun diterjunkan ke TKP. Jadi itu saya lagi ngobrol tuh om istri saya di bangku ya. Kebetulan saya lagi ngadep ke atas, lagi ngadep ke atas, lagi ngadep ke atas tuh dari arah atas tuh mobil tuh lampu, lampunya tuh mati ya. Mobil bis tuh mati lampu. Lampunya mati terus dia cuma pakai lampu azar. Lampu azar, karena oleng mobil, jadi terguling, terguling ke kiri dulu. Supir saya rasa banting setir ke kiri, terus nabrak mobil yang berosa yang dilawan arahnya. Terus habis itu mobil terguling sekali ke kanan. Langsung dia meluncur sampai nabrak yang hotel, pelang-pelang hotel dulu, pelang hotel Lembaci Atar. Langsung mobil berhenti di deket yang listrik itu, deket warung-warung itu. Berarti kendaraan dari arah Bandung ke Subang ya? Dari arah Bandung ke Subang. Sumpah, tadi sekitar 18.30 gitu. 18.30. Itu kendaraan pas merintas, lampu mati, masih terdengar suara mesin nggak? Saya nyangkanya itu mesin mati ya. Mesin mati. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.